Intro Simulasi populisenter Ganjar unggul jauh dari Anies Baswedan Gimanapun ruang pemberitaan buat Ganjar dan Anies itu meningkat tajam akhir-akhir ini Penyebutan Ganjar di dalam Rakernas Partai Nasdem itu cukup membuat publik makin yakin bahwa Ganjar salah satu kader terbaik bahkan diakui oleh partai yang lainnya Nah Anies Baswedan tentunya kenaikannya dipengaruhi oleh Rakernas Partai Nasdem Kemudian keberhasilannya di Formula E itu dianggap diapresiasi positif oleh Pertama Pak Jokowi sedang menunggu apakah Pak Anies Baswedan itu dapat tiket atau tidak Ini lagi nunggu pertama itu Kalau seandainya dapat tiket maka tadi Pak Jokowi akan memperkuat langsung ke Ganjar Mendukung Bapuan elektabilitasnya masih harus dinaikkan, masih rendah Kalau Bapuan didukung sebagai Capes itu pasti kalah Maka secara rasionalitas bisa jadi PDIP juga akan berubah pikiran mendukung Ganjar Pranowo Tetapi itu pun kelihatannya akan didiskuskan antara dua tokoh itu Antara Jokowi dengan Megawati Soal penentuan siapa Capes dari PDIP nanti Lembaga Populi Center merilis hasil survei terbaru elektabilitas tokoh menjelang Pilpres 2024 Dalam survei itu Populi Center melakukan simulasi dua nama yang selama ini digadang-gadang disebut sebagai Capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Hasilnya dari simulasi head-to-head Ganjar Unggu dari Anies Pada simulasi pertama nama Ganjar Pranowo unggul dengan 47,3% Sementara Anies Baswedan 35,4% Kata salah satu peneliti Populi Center, Rafif Pemenang Imawan dalam siaran persnya selasa 14 Februari 2023 Populi kemudian melakukan simulasi kedua dengan nama Prabowo Subianto melawan Anies Hasilnya Anies tetap kalah Simulasi kedua Prabowo mendapat 43,8% Sementara Anies hanya 37,3% Ujarnya Setelah itu Populi Center juga melakukan simulasi dengan tiga nama Sekaligus yakni Ganjar, Anies, dan Prabowo Dalam simulasi tiga nama Ganjar unggul dengan perolehan 36,3% Lalu Prabowo 28,8% Selanjutnya di posisi ketiga ada Anies dengan 24,5% Survei tersebut digelar pada periode 25 Januari hingga 3 Februari 2023 Di 38 provinsi di seluruh Indonesia Survei menggunakan metode acak bertingkat atau multi-stack random sampling Survei melibatkan 1.200 responden yang ditatangnya diambil melalui wawancara tatap muka atau face-to-face interview Ada pun margir overall 2,83% dan tingkat kepercayaan sebesar 95% Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!